Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, salam damai sejahtera, dimanapun Saudara berada, baik yang berada di Aula Kebaktian di Gereja Pungkur, maupun Bapak Ibu yang berada di rumah, saya harapkan semuanya dalam kondisi yang baik. Saya yakin dan percaya bersama Yesus, banyak perkara luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, kita hidup di era yang luar biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa pandemi ini akan berjalan semikian lama, sehingga banyak orang yang merasakan bahwa hidup pada saat ini menjadi tidak mudah. Seperti nubuatan di dalam Nas Alkitab, bahwa pada akhir jaman kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Kasih akan semakin dingin, dan manusia cenderung akan mementingkan dirinya sendiri. Dan pada saat ini terjadilah kondisi seperti itu, Saudara. Sehingga pada saat seperti ini, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi membangun iman kerohanian kita. Saudara, mengapa kita harus membangun kerohanian kita? Karena beban dan masalah yang menimpa di dalam kehidupan kita, tidak berimbang dengan kekuatan rohani kita. Beban dan masalah seakan-akan datang serentak, sedangkan kita tidak bersiap sedia untuk memupuk kekuatan kita. Saudara, ketika beban itu sangat berat di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Reaksi yang umum ketika beban tiba-tiba datang dan berat, hanya ada tiga reaksi yang umum terjadi. Yang pertama adalah, kita tidak mau mengangkat beban itu. Kita melarikan diri dari masalah. Kita enggan untuk mengangkat beban itu. Banyak anak Tuhan yang undur dari Tuhan karena masalah ini. Bahkan aktivis, pengurus-pengurus gereja, melepaskan atribut kepengurusannya, atribut kegerejaannya, supaya bisa lepas dari beban kehidupan ini. Yang kedua, tetap untuk mengangkat beban itu, tetapi dengan kekuatan yang terbatas. Sehingga hidup menjadi sangat tertekan. Hidup menjadi sangat berat, karena merasakan beban kehidupan yang kita angkat, sangat berat kita hadapi. Yang ketiga, kita harus menambah kekuatan kita. Ketika kita memutuskan, bahwa kita harus menambah kekuatan kita, berarti kita harus merubah pola hidup kita. Pola hidup kita yang biasa-biasa saja, harus kita berubah kebiasaan. Kita harus menambah jam kerja kita. Kita harus merubah pola kehidupan kita yang biasanya teratur. Saudara, ketika kita memutuskan untuk menambah kekuatan kita, ada salah satu faktor yang harus kita lakukan. Faktor yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menambah kesungguhan hati. Kesungguhan hati menjadi tema pada ibadah pada pagi hari ini, sehingga semua yang mendengarkan firman Tuhan, bisa lebih mengkoreksi, intropeksi diri kita. Apakah kita ini sudah menambah kesungguhan hati kita. Saudara terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Hosea pasal yang ke-enam ayat yang ke-tiga. Hosea pasal yang ke-enam ayat yang ke-tiga. Hosea pasal yang ke-enam ayat yang ke-tiga. Demikianlah Nas Alkitab. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara bisa baca Nas Alkitab ini. Apakah kita ingin mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan? Apakah pada saat ini apa yang kita lakukan sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan? Untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh saudara. Dikatakan bahwa ia akan datang seperti hujan pada masa akhir musim. Hujan pada akhir musim menggambarkan roh kudus yang akan diberikan berlimpah menjadi sumber air yang mengalir di dalam kehidupan kita. Supaya roh kudus itu menjadi sumber air hidup. Kita harus berusaha untuk mengenal, untuk mencari Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara terkasih, Tuhan Yesus sungguh menghargai. Sungguh memberikan respek yang lebih kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya akan menceritakan secara singkat saudara bagaimana Tuhan Yesus sangat menghormati orang yang sungguh-sungguh mencari dia untuk bertemu dengan dia. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa yang menggambarkan seperti itu saudara. Dan saya akan ambil beberapa saja. Yang pertama adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus. Saudara saya yakin saudara tahu semua tentang Sakeus. Sakeus adalah seorang yang kondisi fisiknya ini ekstrim saudara. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kondisi tubuhnya adalah pendek. Dan dia adalah merupakan tokoh antagonis, tidak disukai oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena tugasnya adalah seorang pemungu cukai mencari pajak. Bangsa Israel dikumpulkan untuk diberikan kepada kerajaan Romawi. Saudara tetapi bukan itu yang akan menjadi prioritas ketika Tuhan Yesus. Menghargai orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Saudara bisa lihat di dalam lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4 demikianlah firman Tuhan. Maka berlarirah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara bisa lihat di dalam ayat sebelumnya. Tuhan Yesus itu akan melewati Jericho saudara. Dia masuk ke dalam kota dan dikatakan bahwa ia hanya akan lewat di kota Jericho itu. Jadi ketika masuk tidak ada tujuan bagi Tuhan Yesus untuk tinggal di kota Jericho. Tapi ada sebuah peristiwa yang membuat terpaksa Tuhan Yesus harus tinggal di kota itu. Peristiwa apa saudara? Adalah ketika ada seorang yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi terbatas saudara. Karena dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya? Dia mencoba kesana kesini untuk supaya dia itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa daya? Dia memiliki keterbatasan fisik. Tetapi dia tidak hilang akal. Ketika Tuhan Yesus dia berjalan diiringi oleh rombongan besar orang. Dia berjalan bukan hanya berjalan secara cepat. Firman Tuhan mengatakan dia berlari mendahului jauh di depan saudara. Untuk apa? Dia melihat dimana tempat yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhan Yesus. Dan dia melihat ada sebuah pohon ara. Pohon ara adalah sebuah pohon yang besar, daunnya rindang dan buahnya banyak. Kalau orang yang suka panjat pohon, bukan sebuah perkara yang sulit. Tetapi untuk seorang yang badannya pendek. Ada kemungkinan besar tubuhnya itu gemuk saudara. Untuk naik ke pohon bukan sebuah hal yang mudah. Tetapi dikatakan, Sakeus naik ke pohon arah itu untuk melihat Tuhan Yesus. Dan ketika berjalan melalui jalan di kota Jericho itu, Tuhan Yesus lalu berkata kepada Sakeus, Hai Sakeus, turunlah aku hendak makan di rumahmu. Tuhan Yesus menghargai orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengenal, untuk melihat Tuhan Yesus, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sekitarnya protes saudara. Kenapa Tuhan Yesus mau tinggal bersama dengan orang yang berdosa? Mau bertemu dengan orang-orang yang jahat secara mata saudara? Orang tidak suka ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah Sakeus. Selanjutnya saudara, Bagaimana ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, dikatakan perempuan itu adalah perempuan Syero-Venisia, sebuah daerah di pesisir di pinggiran Yunani, bertemu di tanah Kanaan, Tirus dan Sidon, sebuah perjalanan yang jauh, lintas daerah dan lintas budaya. Tetapi kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukannya saudara? Saudara bisa lihat kembali secara cepat, Matius 15 ayat ke-23. Matius 15 ayat ke-23, Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukan hanya melakukan sebuah perjalanan yang jauh, sepanjang jalan sang wanita ini berteriak-teriak, Tuhan tolonglah aku, tolonglah anakku, sembuhkanlah anakku. Sepanjang jalan sang wanita itu hanya mampu untuk berteriak-teriak. Kenapa saudara? Karena rombongan itu sangat besar, dan sulit untuk sang wanita, untuk bisa bertemu, untuk bisa bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Sang wanita hanya bisa berteriak-teriak. Dan murid-murid di sekitarnya, terganggu oleh teriakan sang wanita, sehingga berkata kepada Tuhan Yesus, Suruh dia diam, karena perempuan itu berteriak-teriak sepanjang jalan. Tuhan Yesus berkata selanjutnya kepada sang wanita, aku datang hanya untuk umat Israel, tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak Tuhan ku, dan memberikannya kepada seekor anjing. Saudara, sebuah ucapan, ungkapan yang sangat keras, dikatakan kepada sang wanita. Tetapi sang wanita, merendahkan hatinya sedemikian rupa. Dia berkata, Tuhan, cukup dengan remah-remah yang jatuh di bawah meja tuanku, itu cukup untukku. perkataan yang sungguh menggetarkan hati Tuhan Yesus. Perempuan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, bahkan ketika Tuhan Yesus tidak menjawabnya, dia tetap sungguh-sungguh. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang keras, dia tetap ingin bersandar kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mau tidak mau menghargai sang wanita ini. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta. Di pinggir jalan, orang yang buta ini, dia mendengar ada seorang yang bisa memberikan kesembuhan. Dia tergerak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa daya? Dia mempunyai keterbatasan secara fisik. Sama seperti Zacchaeus, dia terbatas secara fisik. Orang ini pun, dia matanya tidak bisa melihat. Saudara bisa bayangkan, ketika rombongan ini besar, rombongan yang besar ini lewat. Sedangkan orang buta ini berada di pinggir jalan. Belum tentu, Tuhan Yesus beserta rombongannya ini, akan lewat jalan di mana orang buta ini ada. Bartemius sudah menunggu. Tetapi, penungguan ini hanyalah sekedar penungguan saja. Dia hanya bisa pasrah. Kenapa? Belum tentu lewat di jalan di mana dia berada. Dia hanya bisa mendengar, oh ini rombongan sudah datang nih. Kenapa? Oh suaranya pasti ribut sekali. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa berteriak saudara. Saudara, kita lihat secara cepat, Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-48. Markus pasal yang ke-10, ayat ke-48. Banyak orang menegurnya, supaya ia diam. namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa berseru? Kenapa berseru seduikian rupa saudara? Tidak tahu posisi Tuhan Yesus ada di mana. Mungkin dia berteriak di sini, Tuhan Yesus ada di sana saudara. Dia berteriak di sini, Tuhan Yesus lewat di jalan yang lain. Tidak ada cara lain, supaya Tuhan Yesus mau bertemu dengan dia, selain berteriak kepada Tuhan Yesus. Kalau berteriak, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Mana mungkin mendengar saudara? Rombongannya banyak sekali, besar sekali, dan lewat jalan manapun, dia tidak tahu. Saya yakin, dia berteriak sekuat tenaga. Dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Fisiknya lemah, dia tidak bisa melihat. Ketika berjalan, dia tidak tahu ke arah mana dia harus berjalan. Yang dia mampu, hanyalah dia mengucapkan perkataan, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai orang seperti ini saudara. Orang-orang di sekitarnya mengusir. Ayah, diam. Jangan berteriak-teriak. Engkau hanya mengganggu. Tetapi, Bartimeus tidak mengurungkan niatnya. Dia bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang menghampiri Bartimeus. Kenapa saudara? Karena dia melihat, orang ini ingin bertemu saya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada saat ini, dimanakah posisi kita? Jika kita melihat Sakeus, melihat perempuan Syrofenisia, kita melihat Bartimeus, kalau kita menempatkan kita pada posisinya pada waktu itu, dimanakah posisi kita? Apakah kita menjadi orang-orang seperti itu? Yang sungguh-sungguh ingin bertemu, ingin mengenal Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita hanya rombongan besar yang berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita bersuka cita, berada dalam rombongan itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Tuhan Yesus tidak mau tinggal di rumah mereka. Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Jangan-jangan saudara, kita adalah orang yang mengusir, orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kita mengusirnya. Jangan datang, jangan berteriak-teriak. Cukup engkau di situ saja. Dimanakah kita menempatkan posisi kita? Dan pada saat ini saudara, apakah saudara berada di dalam posisi ingin mengenal Tuhan Yesus? Atau saudara hanya diam saja? Saudara pasrah saja? Atau seperti yang tadi yang sampaikan, apakah kita ini menjadi orang-orang yang melarang orang lain supaya bisa datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita lanjutkan ke dalam cerita atau perikop. bagaimana caranya saudara? Supaya kita tetap bisa memupuk kesungguhan hati kita ini. Dan kita akan melihat dari seorang toko di dalam perjanjian lama. Dan toko ini adalah sesungguhnya adalah toko yang luar biasa. Pada awalnya memiliki kesungguhan hati yang luar biasa. dia membuat sebuah perubahan yang luar biasa di dalam pemerintahannya. Tetapi sayang sekali saudara, dia tidak berhasil untuk memelihara kesungguhan hatinya. Dan yang kita pelajari pada pagi hari ini, ketika orang ini tidak bisa memelihara kesungguhan hatinya, menjadi berlawanan sebaliknya, itulah yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Dua Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Dua Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi Nas Alkitab. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh oleh sebab itu. Mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Saudara terkasih, ini adalah ungkapan yang keras yang diucapkan melalui Nabinya kepada Raja Asa. Dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada saat ini, mata Tuhan sedang menjelajah. Dia mengawasi kita semua, saudara. Orang yang betul-betul punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Tetapi, orang yang hanya datang sebagai rutinitas, orang yang tidak mempunyai kerinduan seperti itu, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, berikan aku berkat. Tuhan tidak akan memberikannya, saudara. Karena Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus. Ingin mengenal Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan sebelumnya oleh Raja Asa, perkara yang luar biasa, saudara. Marilah kita melihat latar belakangnya supaya kita mempunyai persepsi tentang Raja Asa ini. Dua Tawarih pasal yang kelima belas, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan. Dua Tawarih pasal yang kelima belas, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang kedelapan. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan perbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan baik suci Tuhan. lanjutkan dengan ayat yang ke-12 ayat yang ke-12 mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Saudara jika kita lihat di dalam ayat yang ke-5 kehidupan pada waktu itu bukanlah bukankah hampir identik dengan kehidupan pada saat ini ketika orang pergi belum tentu dia bisa pulang ke rumah kenapa karena kekacauan pada waktu itu terjadi luar biasa kalau berkata seperti itu bahkan suasana pada waktu itu bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan dengan kondisi pada saat itu bahkan bahkan dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sehingga mereka semua mengalami kesesakan apa kesesakan itu saudara tekanan di dalam kehidupannya sangat berat untuk pergi keluar rumah tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan keselamatan kehidupan mereka tidak mendapatkan damai sejahtera dan firman Tuhan mengatakan apa kuatkanlah hatimu dan angkatlah semangatmu itu yang perlu dilakukan saudara lalu raja asa melakukan sebuah perubahan apa yang dilakukannya dia memperbaharui mesbah Tuhan dia menambah kekuatannya dengan cara apa saudara memperbaharui memperbagus mesbah Tuhan supaya orang-orang dapat beribadah kepada Tuhan lalu dia mengumpulkan segenap bangsa Israel supaya mereka itu mencari mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh saudara perkara luar biasa yang dilakukan oleh raja asa untuk menambah kekuatannya kenapa karena suasana pada waktu itu tidak ada damai sejahtera penuh dengan kesesakan penuh dengan beban yang berat penuh dengan masalah yang senantiasa ada di dalam kehidupannya hanya ada satu cara saudara datang ke rumah Tuhan memperbaharui mesbah Tuhan di dalam kehidupannya dan bangsa Israel melakukan hal itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Ethiopia jumlah pada waktu itu bangsa Israel 300 ribu plus 280 ribu jumlahnya 580 ribu menghadapi bangsa Ethiopia yang jumlahnya 1 juta orang ditambah dengan beratus-ratus kereta kuda Raja Asa berseru kepada Tuhan Tuhan ini peperangan yang berat sekali melawan bangsa yang berat sekali melawan bangsa yang kuat saya tidak sanggup untuk mengalahkannya tetapi saya bersandar kepada engkau saudara itu yang dikatakan oleh Raja Asa dan Raja Asa berhasil memenangkan pertempuran dengan gemila dikatakan bahwa jarahan yang didapatkannya untuk mengalahkan kerajaan Ethiopia ini sangat berlimpah kenapa saudara karena Raja Asa bersandar kepada Tuhan lalu kenapa harus ada perkataan yang tadi awal disampaikan saudara mata Tuhan menerawang dan engkau berlaku bodoh saudara lihat ayat selanjutnya yang akan menjadikan poin yang pertama saudara kita buka secara cepat dua tawarih pasal yang ke-16 ayat yang kedua dua tawarih pasal 16 ayat yang kedua lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah Raja dan mengirimnya kepada Ben Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan saya lanjutkan ayat yang ketiga ada perjanjian antara aku dan engkau antara ayahku dan ayahmu ini kukirim emas dan perak kepadamu marilah batalkanlah perjanjianmu dengan baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku ini yang menjadi penyebabnya saudara kalau kita masih bingung apa sih yang terjadi sehingga Raja Asa harus memberikan emas dan perak kepada Raja Aram kita lihat satu ayat sebelumnya di dalam ayat yang pertama ayat yang pertama berbunyi demikian saudara pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda ia memperkuat ramah dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda rupa-rupanya saudara setelah 36 tahun 20 tahun lebih Raja Asa hidup di dalam kedamaian sebuah rentang waktu yang lama hidup hidup di dalam kenyamanan kemakmuran kekayaan yang berlimpah firman Tuhan mengatakan tahun ke-36 Raja bangsa Israel memperkuat kota Rama untuk bersiap-siap berperang melawan kerajaan Yehuda jadi ini setelah sekian lama perang tiba-tiba kerajaan Israel mau menyerang kerajaan Yehuda ini yang rajanya adalah Raja Asa dia memperkuat kota Rama ini supaya apa supaya distribusi perbekalan tidak bisa masuk ke Yehuda hal itu sungguh menggetarkan saudara kenapa karena wilayah Rama adalah masih merupakan wilayah Israel bukan wilayah Yehuda wah kalau menyerang bagaimana ini masih negara lain sehingga memutar otak bagaimana caranya supaya saya tidak usah berperang ini sudah terlalu lama saya tidak berperang terjadilah seperti ini saudara memberikan upeti emas dan perak yang ada di kerajaannya lalu dia kumpulkan diberikannya kepada Raja Aram supaya Raja Aram lah yang berperang melawan kerajaan Israel bukan itu saja saudara dia mengambil emas dan perak dari perbendaharaan baik Allah dari rumah Tuhan bukan hanya yang ada di kerajaannya saja yang dia berikan dia khawatir kurang saudara dia ambil perbendaharaan dari rumah Tuhan mengambil milik yang seharusnya bukan miliknya untuk kepentingan diri sendiri saudara yang terkasih apa yang terjadi selanjutnya secara manusia betul-betul sebuah strategi yang luar biasa bangsa Aram menyerbu kota Rama ini menyerbu kerajaan Israel ini bangsa Aram merebut kota-kota dari bangsa Israel ini sehingga kota Rama yang diperkuat sedemikian rupa ditinggalkan oleh bangsa Israel sehingga bangsa Yehuda ini Raja Asa mengambil kayu-kayunya bahan-bahan bangunannya diambil dari kota Rama lalu memperkuat benteng-benteng yang ada di kerajaannya saudara ini bukankah sebuah hasil yang luar biasa ide yang cemerlang strategi yang berhasil tidak usah berperang ini hasil-hasilnya bisa dijarah bisa diambil untuk memperkuat kerajaannya lalu muncullah seorang nabi yang menegur kepada Raja Asa ini engkau tidak percaya kepada Tuhan engkau mengandalkan manusia engkau mengandalkan pemikiranmu sendiri dan engkau melanggar perintah Tuhan ketika seseorang mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan hati-hati saudara seakan-akan hidupnya berhasil seakan-akan hidupnya itu diberkati dan apa yang diinginkannya terjadi di dalam keinginannya terjadi di dalam kehidupannya seperti keinginannya hati-hati saudara Allah meninggalkan engkau Allah meninggalkan kita karena kita lebih mengandalkan kepercayaan kepada orang lain saudara ada referensi yang lainnya dari seorang tokoh yang luar biasa kita lihat bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 bilangan 20 ayat 12 tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itulah sebabnya itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka saudara lihat tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku saudara ketika kita mulai kehilangan kepercayaan kita tidak akan masuk ke tanah perjanjian peristiwa ini terjadi dimana saudara saudara teringat bagaimana ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata kepada gunung batu supaya mengeluarkan air tetapi Musa memukulkan tongkatnya sebanyak dua kali sehingga gunung batu itu mengeluarkan air saya mencari referensi saudara kenapa memukul tongkat itu sebanyak dua kali ini menjadikan sebuah kesimpulan bahwa Musa ini tidak percaya kepada Tuhan saya masih beranggapan bahwa itu adalah emosi kemarahan karena Musa ini harus memimpin bangsa yang orang itu bersungut sehingga ketika Tuhan menyuruh untuk berkata kepada gunung batu Musa memukulkannya dua kali kenapa dikatakan bahwa Musa ini tidak percaya kepada Tuhan saudara saya cari referensi referensinya saudara ketika Musa memukul air mengeluarkan air di Meribah referensi yang lainnya kurang detil menjelaskan mengapa Musa dikatakan tidak percaya kepada Tuhan lalu saya cari Meribah saya akan coba bagikan saudara mudah-mudahan yang menjadi pemikiran saya itu betul saudara ternyata Meribah ini ada dua saudara jadi ketika Tuhan memerintahkan mengeluarkan air ini bukan peristiwa yang pertama tetapi peristiwa yang kedua yang pertama adalah ketika Tuhan menyuruh mengeluarkan air di Masa dan Meribah namanya sama apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa pukulkanlah tongkat itu kepada batu sehingga batu itu mengeluarkan air di Masa dan Meribah itu di Rafidim saudara yang kedua terjadi di Kores Tuhan berkata berkatalah kepada gunung batu tapi Musa ragu-ragu dulu disuruh dipukul sekarang disuruh hanya berkata mana mungkin sih salah kali Tuhan ya gak mungkin dong ini dulu disuruh dipukul sekarang masa cuma ngomong tidak percaya kepada firman Tuhan walaupun ini rasa-rasanya cuma sedikit sekali tapi gak mungkin Tuhan berkata seperti itu akhirnya dipukulkanlah batu itu dengan apa mengingat pengalaman yang sebelumnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus ketika kita ragu-ragu akan firman Tuhan ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan hati-hati saudara Tuhan akan meninggalkan saudara karena kita tidak percaya kepada Tuhan yang kedua saudara kita lihat dua tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda katanya kepadanya karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu saudara Raja Asa ditegur karena engkau bersandar kepada manusia tidak bersandar kepada Allah engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan tetapi untuk seterusnya engkau akan mengalami kesulitan di dalam hidupmu engkau akan mengalami pertempuran pertempuran dan peperangan peperangan dan memang betul saudara sejak saat itu bangsa Yehuda mengalami peperangan dan pertempuran yang sulit saudara bahkan bangsa Aram ini menjadi duri di dalam bangsa Yehuda pada waktu itu betul betul merepotkan kenapa karena semula dianggap menjadi sebagai apa sebagai kekuatan bangsa Yehuda pada waktu itu menjadi tulang punggungnya tidak bersandar lagi kepada Tuhan apa yang menjadi sandarannya pada waktu itu akhirnya menjadi duri di dalam pemerintahannya ketika ditegur apa respon daripada Raja Asa dia sangat tersinggung saudara dia sangat marah sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Asa dia tangkap saudara dan dia penjarakan bukan hanya itu saja orang-orang yang mendukung dan berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini adalah perbuatan yang berdosa yang tidak tepat karena tidak mengandalkan Tuhan orang-orang itu dianiaya oleh Raja Asa ditegur tetapi mengeraskan hatinya ditegur tetapi tidak menerima beda sekali dengan ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Natan setelah bersalah ditegur Raja Daud sangat menyesal dia berlutut kepada Tuhan dia berpuasa tidak makan saudara untuk apa karena menyesali kesalahannya Raja Asa ditegur tetapi tidak menyesal saudara ketika kita ingin bersungguh-sungguh mengenal Allah seringkali banyak sekali hal yang bisa menegur kita seperti terhadap Raja Asa ada kemungkinan orang menegur kita karena kesalahan kita ketika kita datang beribadah firman Tuhan itu menegur kita di dalam kehidupan kita ada peristiwa peristiwa yang mengingatkan kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan peristiwa itu menegur kita bagaimana respon kita ketika peristiwa orang firman Tuhan menegur kita menentukan apakah kita bersungguh-sungguh ingin mengenal Allah atau tidak yang ketiga yang terakhir saudara dua tawarif pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 maka sakit hatilah asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu pada waktu itu asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat lanjutkan ayat yang ke-12 pada tahun ke-39 pemerintahannya asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib tabib saudara sakit hati saudara memendam amarah memendam dengki memendam kebencian itulah yang terjadi ketika seseorang itu ditegur itulah yang terjadi ketika seseorang tidak menyukai apa yang terjadi di dalam kehidupannya memendam akar pahit di dalam kehidupannya adalah awal dari penyakit jasmani yang mungkin akan diterima mungkin akan yang terjadi di dalam kehidupan diawali dengan sakit hati diawali dengan komplain aduh ini saya sudah berusaha sebaik baiknya tapi apa yang kuterima hanyalah omelan hanyalah teguran dan perkara itu terus dipendam di dalam hati Raja Asa Tuhan memberikan penyakit kepada Raja Asa penyakit itu sungguh mengganggu kehidupannya tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Raja Asa betul-betul mengecewakan saudara ketika Tuhan tegur dengan perkara yang lain pun Raja Asa ternyata tidak bergeming saudara dia tetap mengeraskan hatinya dan hidup di dalam kesombongan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kondisi yang sakit seperti itu pun Raja Asa tidak mencari Tuhan dia tetap mengandalkan manusia dia cari tabib-tabib untuk menyembuhkan penyakitnya sampai akhir hayatnya sampai maut menjemputnya dia tetap di dalam kekerasan hatinya kesombongannya kenapa saudara karena Raja Asa tidak bisa menjaga hatinya saudara kita buka di dalam Amsal Pasal yang keempat ayat yang ke-23 sebagai ayat penutup Amsal Pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 demikianlah firman Tuhan ayat yang ketiga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan saudara yang diberkati Tuhan Yesus bagaimana caranya supaya kita bisa bersungguh-sungguh mencari Tuhan mengenal Tuhan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh saudara bukan hanya dengan biasa-biasa saja bukan sekedar basa-basi saja saudara datang bukan hanya sekedar rutinitas dan kebiasaan tetapi sungguh-sungguh ingin mencari dan mengenal Tuhan firman Tuhan mengatakan ketika kita bisa menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh dari situlah terpancar kehidupan dari hati yang penuh dengan kesungguhan untuk mengenal Tuhan Yesus dari situlah terpancar kehidupan kita saudara bukankah satu hal yang luar biasa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan mengenal Tuhan dengan segenap hati kita saudara maka kemanapun kita berjalan kemanapun kita melangkah kita akan senantiasa memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita saudara terkasih demikianlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita menjadi terang yang menuntun langkah kehidupan kita terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati